Hai guys, selamat datang kembali di Irama Widiya Youtube Channel So, gimana? Kalian sudah semakin peda belum mengerjakan teknikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini Supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan hit notification bell Supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya And, don't forget to share this video, oke? Halo teman-teman, bernyumpa lagi di channel Youtube Irama Widiya Kali ini, kita akan membahas soal UTBK Biologi Ada 15 soal yang akan kita bahas, tetapi akan dibagi menjadi 3 bagian Jadi, pada bagian pertama ini, kita akan membahas 5 soal terlebih dahulu Langsung saja kita bahas soal yang pertama Gambar di bawah ini menunjukkan bagian mikroskopis dari otot paha 2 orang atlet Yaitu P dan Q Sel diwarnai untuk menunjukkan aktivitas myosin ATPase Ternyataan yang tidak benar berdasarkan gambar di atas adalah A. Otot P mengandung lebih banyak mitokondria daripada otot Ki B. Otot Ki menyimpan lebih banyak glikogen daripada otot P C. Otot P adalah otot seorang atlet renang D. Otot Ki adalah otot seorang atlet sprint Dan E. Kedua otot tersebut menggunakan kusfokreatin sebagai sumber utama kontraksi otot Nah, pada manusia ada 2 macam tipe serat otot pada manusia Yang pertama, serat otot merah Pada gambar ini adalah bagian yang terlihat lebih gelap Dan serat otot putih Yang pada gambar ini terlihat lebih terang Nah, serat otot merah ini banyak mengandung myoglobin Yaitu protein yang berwarna merah Selain itu, dia juga banyak mengandung mitokondria Yang berfungsi mengangkut oksigen Sedangkan pada serat otot putih Hanya sedikit mengandung myoglobin dan mitokondria Jadi, pernyataan A benar Nah, kandungan mitokondria yang sedikit pada otot Ki Menunjukkan bahwa tidak banyak oksigen yang digunakan dalam pembentukan energi Sehingga cadangan glikogen yang diubah menjadi energi pada otot Ki Lebih banyak daripada cadangan energi yang diubah menjadi glikogen pada otot P Jadi, pernyataan B benar Kinerja otot juga ditentukan oleh tipe serabut otot Tipe serabut otot merah hanya akan dapat dilatih dengan cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan Misalnya, senam lantai atau berenang Jadi, otot P adalah otot seorang atlet renang Pernyataan C benar Sedangkan, otot serabut putih hanya dapat dilatih dengan cabang olahraga yang dominan sistem anaerobik atau kegiatan cepat Misalnya, angkat beban atau sprint Jadi, otot Ki dimiliki oleh seorang atlet sprint Pernyataan D benar Nah, untuk dapat berkontraksi Otot menggunakan adenosin trifosfat atau ATP sebagai sumber energi utamanya Tetapi, ATP hanya dapat digunakan dalam waktu yang relatif singkat Sehingga, otot harus menggunakan sumber energi lain Seperti fosfokreatin Atau cadangan glikogen di otot Sebagai sumber energi untuk dapat berkontraksi Jadi, pernyataan E salah Sehingga, jawaban yang benar adalah E Selanjutnya, soal nomor 2 Insulin dan glikogen adalah dua hormon yang memiliki cara kerja berlawanan Insulin berfungsi menurunkan cadangan gula darah Sedangkan glikogen berfungsi menjaga agar kadar gula darah tidak turun terlalu rendah Seorang penderita diabetes tipe 1 sedang mengalami hipoglikemia Dan mendapat suntikan 1 mg hormon glukagon ke dalam tubuhnya Tujuan dari pemberian glukagon tersebut adalah untuk A. Menurunkan kadar glukosa darah dengan menstimulus terjadinya glukoneogenesis dan glikogenesis B. Menurunkan kadar glukosa darah dengan menstimulus terjadinya glukoneogenesis dan glikogenesis C. Menurunkan kadar insulin dengan mengeluarkan kelebihan insulin melalui urin D. Meningkatkan glikogen darah dengan meningkatkan pengangkutannya dari hati ke pembuluh darah D. Menurunkan glukogen darah dengan meningkatkan penyerapannya ke dalam hati Pada soal ini terdapat penderita diabetes tipe 1 yang sedang mengalami hipoglikemia Yaitu kondisi rendahnya kadar gula darah Kondisi ini terjadi karena pengaruh suntikan hormon insulin Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah Oleh karena itu diperlukan suntikan hormon glukagon untuk mengatasi hipoglikemia ini Nah ketika glukagon disuntikan hati akan mengeluarkan cadangan gula yang disimpan dalam bentuk glikogen Kemudian akan mengubahnya menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis Nah glukosa yang dihasilkan dari proses glikogenolisis ini akan dilepaskan ke dalam aliran darah Sehingga kadar gula darah menjadi normal kembali Tetapi ketika cadangan glikogen mulai berkurang Tubuh akan mencari sumber glukosa lain Pada saat inilah terjadi proses glukoneogenesis Yaitu proses perubahan zat-zat non-karbohidrat Seperti lemak atau asam amino menjadi glukosa Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B Meningkatkan kadar glukosa darah dengan menstimulus terjadinya glukoneogenesis dan glikogenolisis Selanjutnya soal nomor 3 Perhatikan gambar nefron di bawah ini Grafik yang menunjukkan konsentrasi glukosa pada bagian W, X, Y, dan Z adalah Untuk menjawab soal nomor 3 Kita bahas dulu mengenai nefron Yaitu unit fungsional terkecil dari ginjal Bagian-bagian penyusun nefron adalah sebagai berikut Yang pertama bagian yang ditunjuk oleh huruf W Bagian yang ditunjuk oleh huruf W ini adalah glomerulus Kemudian bagian yang ditunjuk oleh huruf X Ini adalah tubulus contortus proximal Kemudian bagian yang ditunjuk oleh huruf Y Bagian yang melengkung ini adalah lengkung Henle Kemudian ada bagian yang ditunjuk oleh huruf Z Ini adalah tubulus contortus distal Terus ada lagi bagian yang bercabang Ini adalah tubulus kolektifus Nah di ginjal berlangsung proses pembentukan urin Proses pembentukan urin itu terjadi melalui 3 tahapan Tahap pertama yaitu filtrasi Filtrasi terjadi di glomerulus Di sini terjadi proses penyaringan zat-zat sisa di dalam darah Yang tersaring adalah sel darah dan protein Proses filtrasi menghasilkan produk akhir berupa urin primer Selanjutnya adalah proses reabsorpsi Yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita Terjadi di tubulus contortus proximal Nah pada tahap ini komponen-komponen yang diserap kembali adalah Air, glukosa, asam amino, vitamin, protein, dan NACL Proses reabsorpsi menghasilkan produk akhir berupa urin sekunder Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap augmentasi Tahap augmentasi adalah proses penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh Misalnya ion nitrogen, ion kalium, amoniak atau NH4, urea, dan urobilin atau zat warna urin Proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal Hasil akhirnya adalah urin sebenarnya Jadi normalnya glukosa akan terdapat pada glomerulus Karena hanya terjadi proses penyaringan sel darah dan protein Di sini glukosa tidak disaring Nah pada tubulus contortus proximal Konsentrasi glukosa akan berkurang karena terjadi proses reabsorpsi glukosa Nah pada tubulus contortus distal sudah tidak ditemukan lagi glukosa Jadi jika digambarkan dalam sebuah grafik Konsentrasi glukosa adalah sebagai berikut Di glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal Di glomerulus masih terdapat glukosa Kemudian di tubulus proximal glukosa sudah diserap Jadi konsentrasinya sudah menurun Jadi untuk soal nomor tiga jawaban yang tepat adalah B Selanjutnya soal nomor empat Seorang peneliti sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh hormon terhadap pertumbuhan benih tanaman Peneliti tersebut menggunakan benih kacang hijau yang ditanam pada pot berisikan tanah sebagai media tanam Lalu disuntikkan tiga macam hormon Yaitu hormon auksin, hormon gibberelin, dan hormon asam absisa Peneliti tersebut kemudian melakukan pengukuran terhadap tinggi tanaman kacang hijau selama beberapa bulan Grafik berikut ini menunjukkan pertumbuhan tanaman kacang hijau dan perubahan kadar hormon pada tanaman tersebut Berdasarkan grafik hasil penelitian di samping, hormon yang memengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut adalah A. Auksin B. Gibberelin C. Asam absisat D. Auksin dan gibberelin E. Auksin dan asam absisat Nah untuk menjawabnya kita perhatikan kembali grafik-grafik pada soal Grafik pertama ini menunjukkan pertumbuhan benih tanaman yang semakin hari semakin mengalami pertambahan tinggi Dan akhirnya pertumbuhan terhenti pada hari ke-60 sampai ke-72 Grafik kedua menunjukkan konsentrasi hormon auksin Pada awalnya konsentrasi hormon auksin cenderung rendah kemudian mengalami peningkatan Dan mencapai puncaknya pada hari ke-36 lalu kembali mengalami penurunan Grafik ketiga menunjukkan konsentrasi hormon gibberelin Pada awalnya benih tanaman tidak memiliki hormon gibberelin Kemudian seiring berjalannya waktu konsentrasi hormon gibberelin cenderung meningkat Dan mencapai puncaknya pada hari ke-8 kemudian kembali mengalami penurunan Dan grafik yang terakhir adalah Grafik yang menunjukkan konsentrasi hormon asam absisat Pada awalnya konsentrasi hormon asam absisat cenderung rendah Dan mengalami peningkatan pada hari ke-48 Kemudian semakin lama terus mengalami peningkatan Nah berdasarkan grafik-grafik tersebut Dapat disimpulkan bahwa hormon yang berperan Dalam proses pertumbuhan tanaman adalah hormon auksin dan hormon gibberelin Karena konsentrasi keduanya terus mengalami peningkatan setiap harinya Seiring dengan bertambahnya tinggi tanaman Nah kedua hormon ini menstimulus perkembangan biji Pemanjangan akar dan batang Serta pertumbuhan daun Sedangkan hormon asam absisat yang konsentrasinya tinggi pada hari-hari terakhir Menunjukkan bahwa hormon asam absisat ini bekerja secara berlawanan Dengan hormon auksin dan hormon gibberelin Dengan cara menghambat pemanjangan dan pertumbuhan sel Jadi untuk soal nomor 4 Jawaban yang benar adalah D Selanjutnya soal terakhir Perhatikan diagram siklus sel di bawah ini Ketika sel telah selesai melewati siklus sel Sel akan berada pada fase G0 Yaitu fase istirahat Umumnya sel normal akan meninggalkan fase G0 Dan kembali memasuki fase G1 Dan melanjutkan memasuki fase S Fase G2 Fase M Dan seterusnya Tetapi sel kanker berbeda Karena sel kanker tidak dapat memasuki fase G0 Hal tersebut dikarenakan sel kanker A. Mengalami mutasi selama fase G1 B. Mengalami apoptosis setelah menyelesaikan siklus sel C. Mengulangi siklus sel secara terus menerus D. Gagal menyelesaikan fase S Dan E. Mengulangi fase M secara terus menerus Siklus sel terdiri atas 2 tahapan Yaitu tahap mitosis Atau disingkat dengan M Dan tahap interfase Fase mitosis terdiri atas 2 tahapan Yaitu mitosis Terjadi proses pembelahan sel Dan sitokinesis Yaitu pembelahan sitoplasma Pembelahan mitosis berlangsung melalui beberapa fase Yaitu Profase Metafase Anafase Dan tel fase Nah antara pembelahan mitosis yang satu dengan pembelahan mitosis berikutnya Terdapat suatu fase antara yang disebut interfase Nah interfase ini terdiri atas 3 fase Yaitu fase G1 Fase S Dan fase G2 Selama tahap interfase Sel akan melakukan persiapan untuk memasuki fase M Persiapan tersebut diantaranya proses penyalinan organel Kemudian ada proses sintesis DNA Ada proses penggandaan sentrosom Dan lain sebagainya Nah kemudian setelah sel mengalami fase interfase Sel akan kembali Memasuki fase M Nah setelah fase M selesai Pada umumnya sel akan keluar dari siklus sel dan berhenti membelah Fase ini disebut dengan fase G0 atau fase istirahat Sel akan memasuki periode istirahat sementara Atau periode istirahat permanen seperti pada sel saraf Namun pada sel kanker Sel mengalami pengulangan siklus tanpa hambatan Atau mengalami proliferasi Karena terjadi mutasi pada gen yang mengatur pertumbuhan dan apoptosis Yang berpengaruh pada siklus sel Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C Mengulangi siklus sel secara terus menerus Sekian pembahasan soal UTBK bagian pertama Jika ada yang ingin kalian tanyakan Langsung saja tulis di kolom komentar ya Nantikan pembahasan video selanjutnya hanya di channel Irama Udi Well, pembahasan soalnya is super clear and easy Pastinya kamu udah lebih paham dong Mengerjakan soal-soal seperti ini So, to let you guys understand better about other questions Jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell Supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya So, see you guys in the next video Bye bye